Bismillahirrahmanirrahim Lampung, Indonesia Taib Disebutkan disini Bismillah Apa hukumnya arisan emas Anggota arisan 20 orang Setiap bulan Iuran 1 gram emas Mohon penjelasannya Ustad Syukran Jazakumullahu Khaira Jemaah sekalian Hukum arisan Pada asalnya Diperselisihkan oleh para ulama Arisan secara umumnya Ada yang mengatakan boleh Ada yang mengatakan tidak boleh Mayoritas ulama mengatakan boleh Dan Mereka berdalil dengan dalil yang sangat banyak Di antara dalil mereka adalah Karena arisan ini Bentuk ta'awun Dalam kebaikan Mereka juga mengatakan Bahwa arisan ini Adalah bentuk Korb Eee Al-ihsan Ya Bahwa ini adalah bentuk hutang-biutang Yang Tanpa riba Dan ini Sesuatu yang sangat baik Maka Ya Pendapat Jumhur Ya Anda lihat Lebih kuat dalam Masalah ini Ada yang mengharamkan Dan mereka mengatakan Ini termasuk Kordon Jornaf'an Ini termasuk hutang-biutang yang Mendatangkan manfaat Mungkin ada yang bertanya Ustaz Manfaatnya apa Manfaatnya adalah Dia mendapatkan Syarat Dihutangi Oleh Anggota arisan yang lain Jadi seakan-akan Setiap orang itu mengatakan Saya hutangi kamu Dengan syarat Kamu menghutangi Saya nantinya Syarat ini yang dianggap sebagai Manfaat yang didapatkan oleh orang yang Menghutangi Ya Karena sebenarnya Arisan itu hakikatnya adalah Hutang-biutang Yang dapat Dihutangi Yang bayar Yang menghutangi Ya Jadi yang bayar ini Setiap orang yang bayar Seakan-akan mengatakan Kamu saya hutangi Dengan syarat Kamu nanti Menghutangi saya Dan syarat ini dianggap Sebagai Manfaat Dan manfaat yang didapatkan Dari hutang-biutang Tidak dibolehkan Itu termasuk Riba Namun Mayoritas ulama mengatakan Bahwa manfaat ini adalah Manfaat yang Musytarokah Apa itu manfaat yang Musytarokah? Manfaat yang Musytarokah adalah Manfaat yang dirasakan oleh Semua Anggota Manfaat yang dirasakan oleh Semua pihak Maka manfaat yang Musytarokah ini Dikecualikan dari Kaedah umum Ya Dikecualikan dari Kaedah umum Menjadi Dibolehkan Menjadi Dibolehkan Ya sehingga Ya arisan Walaupun ada manfaat Bagi orang yang Menghutangi Tapi manfaat tersebut Akan dirasakan oleh Semua anggota Maka Yang seperti ini Dibolehkan Wallahu ta'ala alam Anda lebih Menguatkan Pendapatnya Jumhurul ulama Ya Di zaman ini Ada ulama-ulama Kontemporan Yang mengharamkan Dan ulama masyur Ya seperti Syekh Saleh Fauzan Yang Anda tahu Beliau mengharamkan Begitu pula Mufti Saudi sekarang Ya Syekh Abdul Aziz Al-Sheikh Ya beliau juga Mengharamkan Tapi mayoritas ulama Membolehkan Ya seperti Ya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin Ya Beliau Membolehkan Dan ulama-ulama Yang lain Ya Mayoritas mereka Membolehkan Allah ta'ala alam Anda lebih condong Ke pendapatnya Mayoritas ulama Bagaimana dengan Arisan emas Jemaah sekalian Rahiman Rahimah Kalau bentuk Arisan emas itu Anggota Mengirimkan Emasnya Ya misalnya Satu gram Disini disebutkan Dua puluh orang Berarti setiap Kocokan ada Dua puluh gram emas Yang sudah jadi emas Kemudian diserahkan Kepada Seluruh anggota Arisan juga Dalam bentuk emas Maka yang seperti ini Tidak ada masalah Ya apa bedanya dengan Arisan uang Ya tidak ada Bedanya dengan Arisan uang Ya ini juga Berlaku untuk Arisan barang yang lain Seperti misalnya Arisan Mushaf Madinah Misalnya Yang dikumpulkan Mushafnya Ada dua puluh orang Berarti Mengumpulkan Dua puluh Mushaf Maka Arisan yang seperti ini Tidak ada Tidak ada Masalah Jadi yang dikumpulkan Mushaf Yang dibagikan Mushaf Tidak ada Masalah Taib Bagaimana Kalau Yang dikumpulkan Uang Kemudian Setelah itu Uang itu Diemaskan Baru dikasihkan Ke Peserta Yang Mendapatkan Gilirannya Maka Allah Ta'ala Alam Yang seperti ini Tidak dibolehkan Yang seperti ini Tidak dibolehkan Kenapa Ya karena Ada Perbedaan Ada Perbedaan Sekarang yang menjadi Patokan Emasnya Makanya Dinamakan Arisan Emas Tapi Yang dikumpulkan Uang Dalam Jumlah yang sama Misalnya Misalnya Satu juta Ketika Dikumpulkan 20 orang 20 juta Kemudian Setelah itu Harus Diemaskan Kemudian Baru dikasihkan Ke Peserta Yang mendapatkan Giliran Atau Mendapatkan Undian Ini Bermasalah Bisa jadi Emasnya yang turun Akhirnya Dia mendapatkan Emas yang lebih banyak Bisa jadi Emasnya Harganya naik Akhirnya Dia mendapatkan Emas Yang lebih sedikit Ini Yang jelas Mengandung Riba Karena Seakan-akan Dia menghutangi Emas Misalnya 20 gram Kemudian Dia mendapatkan Emas 20,5 gram Misalnya Ini Menjadi Ada Selisih Antara Yang Dia hutangkan Dengan yang Dia dapatkan Sehingga Ada Sisi riba Di sana Kemudian Ini juga Akan Membuka Pintu Suudhan Pintu Pintu Perserisihan Ya Ketika Emasnya Misalnya Harganya Naik Akhirnya Orang yang Mendapatkan Undian Mendapatkan Emas yang Lebih sedikit Daripada Pintu Yang sebelumnya Dan ini Bisa Membuka Pintu Suudhan Bisa jadi Dia menganggap Ini panitianya Tidak amanah Di pasaran Seperti ini Kok saya dikasih Seperti ini Bisa jadi Ada Suudhan Dan Akhirnya Terjadi Perserisihan Maka yang Seperti ini Wallahu ta'ala Alam Karena melihat Tidak dibolehkan Yang pertama Ada sisi ribanya Yang kedua Ada sisi Membuka Celah Perserisihan Maka Kalau misalnya Inginnya Seperti itu Yang dikumpulkan Uang Ada dua Solusi Solusi yang Pertama Ya Dikumpulkan Uang Dengan nominal Yang sama Dan nanti Emas yang Didapatkan Juga sama Satu juta Misalnya Satu juta Semuanya Nanti Mendapatkan Ya Emasnya Ya 20 gram Terus Flat Seperti itu Baik emas naik Baik emas turun Sama Flat 20 gram Dan itu Dianggap sebagai Arisan emas Jadi yang menjadi Patokannya Adalah Uangnya Bukan emasnya Solusinya Kedua Uang yang Yang didapat Orang tersebut Yang mendapatkan Undian Dikasih uang 20 juta Ya 20 juta 20 juta 20 juta Nanti Terserah Orang tersebut Dibelikan Emas Atau tidak Itu terserah Dia Tapi kalau Ini dianggap Sebagai Arisan emas Maka tidak Tidak pas Kalau seperti ini Berarti arisannya Arisan uang Tapi kalau Misalnya Disebut Sebagai arisan Emas Prakteknya Seperti ini Maka yang Seperti ini Dipulihkan Ya yang Dikumpulkan Uang 1 juta Kalau Anggotanya 20 orang Berarti jadi 20 juta Nanti diserahkannya Dalam bentuk Uang 20 juta Terserah Dia beli emas Atau tidak Itu urusan dia Maka seperti ini Juga Dipulihkan Demikian Jaman sekalian Rahiman Yang bisa Anda sampaikan Mungkin ada Bentuk-bentuk lain Yang belum Anda sebutkan Anda tidak tahu Tapi yang Anda sampaikan Yang Anda ketahui Dan Itulah jawabannya Wallahu ta'ala Alam Mudah-mudahan Jawaban ini Bermanfaat Dan Allah berkai Amin Amin Ya Rabbil Alamin Wassalamuala Wassalamuala Wabaraka Ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi Wasahbihi Wa mentabi'ahum Bi ihsanin Ilai middin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh